Kemelut di cakra buwana jilid 4. Berpikir sampai di sini, Purbajaya merasa aneh. Nyemas waningun. Mengapa pangeran Arya Damar mau mengorbankan putrinya sendiri untuk menolong bawahannya, pemuda bernama Purbajaya yang katanya orang keturunan pajajaran? Berhargakah dirinya? Purbajaya bingung dengan kejadian ini. Aku ingin tahu, ada keperluan apa kau keluyuran ke puri itu, tanya pangeran Arya Damar ketika Purbajaya sudah kembali ke purinya. Apa yang harus dia jawab? Semuanya tak enak buat dilaporkan. Puri suarga dan puri dan wangsa berada dalam satu kompleks. Tak dinyana, maksud hati ingin bertemu pangeran suarga, malah bertemu Raden Ranggasena. Purbajaya dituduh melakukan serangan gelap ke puri dan wangsa. Untuk menepiskan tudingan ini tentu harus berterus terang tentang tujuan. Sebenarnya. Dan ini jelas tak mungkin sebab pangeran Arya Damar tak akan suka mendengarnya. Saya tak sengaja memasuki puri itu dan di sana terjadi kesalahpahaman dengan Raden Ranggasena, tutur Purbajaya berbohong. Pangeran Arya Damar tidak mendesak. Purbajaya tak tahu, apakah pangeran Arya Damar merasakan atau tidak bahwa dia berbohong? Hanya yang jelas, pangeran itu mengatakan kalau dirinya tak senang kalau orang-orangnya keluyuran ke puri orang lain. Tanpa sepengetahuanku, kau tak boleh meninggalkan puri ini, kata pangeran Arya Damar bernada perintah. Saya patut dihukum. Hanya karena kesemironoan saya makanya Mas Waningun menjadi korban, Purbajaya berkata penuh sesal. Dia menunduk lesu. Namun ternyata pangeran Arya Damar hanya tersenyum tipis. Senyum ini penuh misteri. Ada apa dibalik senyum ini? Ini merupakan kejadian besar buat Purbajaya. Besar dan membuat nestapa. Tapi aneh sekali, peristiwa ini tak diketahui umum. Peristiwa penyerbuan gelap yang pernah dilakukan Purbajaya tak jadi perbincangan. Malah yang ramai dibicarakan adalah pertalian jodohan Tarara dan Ranggasena dan Nyimas Waningun. Berbagai komentar dan pendapat bermunculan. Tapi pendapat paling umum mengatakan bahwa akan ada pengaruh kekuatan baru di Istana Pakungwati. Para pengamat beranggapan, gabungan pangeran Arya Damar dan pangeran dan wangsa adalah sebuah kekuatan baru. Bila begitu, tentu sebelumnya ada sebuah kekuatan lama. Siapakah dia? Ternyata yang dimaksud kekuatan lama adalah pangeran suarga. Semakin lama Purbajaya mengamati keadaan di lingkungan Puri, semakin terasa bahwa memang ada semacam perebutan pengaruh. Pada dasarnya terdapat beberapa pangeran yang menginginkan mendapatkan kepercayaan dari penguasa Pakungwati. Tahun-tahun belakangan ini sebetulnya negeri Karben ada dalam keadaan lemah. Demak sebagai negeri pendukung utama Cirebon sebetulnya sudah lama kehilangan karismanya. Kekuatannya menurun sebab kerap kali diganggu oleh pertikaian di dalam negeri yaitu perebutan kekuasaan di antara sesama keluarga istana. Di lain pihak, Kesultanan Banten semakin hari semakin nampak nyata kekuatannya. Wilayah Banten semakin menjadi wilayah perdagangan Muslim yang ramai, melebih negeri Cirebon yang dulu membebaskan diri dari pajajaran. Banyak yang khawatir, suatu saat kelak, Banten menjadi kekuatan tersendiri dan memisahkan pula dari Cirebon. Beberapa bangsawan Karben ada yang tak puas dengan keadaan seperti ini. Maka dengan berbagai kera, mereka ingin menjadikan dirinya sebagai kepercayaan pihak penguasa dan dengan inisiatifnya sendiri ingin berusaha mengembalikan kejayaan kehidupan militer Cirebon sebagai sedia kala. Mereka punya pendapat bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada kekuatan militernya. Bila militer kuat, maka negara pun kuat. Itulah sebabnya, beberapa bangsawan Karben atau Cirebon berusaha ingin mendapatkan kepercayaan dalam memegang kendali militer. Ada pemawar mengatakan, barang siapa menguasai militer, dialah menguasai negara. Jadi tak heran, banyak bangsawan ingin berkecimpung dalam kehidupan kewiraan, militer. Sekarang, kekuatan prajurit Karben boleh dikatakan dikuasai oleh tiga orang, pangeran suarga, pangeran dan wangsa dan pangeran Arya Damar. Namun yang dipercaya sebagai pengendali utama dengan jabatan hulu jurit panglima adalah pangeran suarga. Dua orang lainnya bertindak sebagai pembantu. Pangeran dan wangsa sebagai pengendali keamanan dalam negeri dan pangeran Arya Damar bertindak sebagai pengendali keamanan di luar. Pangeran Arya Damar merupakan perwira tangguh yang sudah banyak makan asam garam pertempuran. Puluhan tahun dia berhasil melumpuhkan dan merebut beberapa wilayah utara yang tadinya dikuasai pajajaran. Bahkan ketika beberapa pelabuhan penting milik pajajaran direbut Karben, pangeran Arya Damar merupakan perwira handal yang banyak jasanya. Dia memiliki peranan penting dalam menyukseskan berbagai penyerbuan. Karena berbagai kesuksesan itu, maka banyak orang menduga bahwa pada akhirnya dialah yang akan menjadi orang yang paling dekat dengan Kang Jeng Susuhunan Pakungwati, Seng Susuhunan Jati. Namun belakangan, ramalan itu tak begitu tepat. Buktinya, pengendali utama kekuatan militer setelah Kang Jeng Susuhunan mendekati Uzur adalah pangeran suarga, seorang bangsawan yang sebelumnya tidak pernah disebut-sebut. Mengapa hal itu bisa terjadi, orang tak pernah mempertanyakannya, tidak juga pangeran Arya Damar sendiri. Semua orang maklum dan percaya bahwa Kang Jeng Susuhunan selalu memikirkan yang terbaik buat negeri beserta keselamatannya. Pangeran Arya Damar memang tetap mengabdi kepada jabatan yang dipercayakan kepadanya, kendati akhir-akhir ini terlihat tengah membuat sesuatu gerakan. Gerakan yang paling kentara adalah usaha penggabungan kekuatan dengan pangeran dan wangsa. Dengan adanya rencana hubungan besan, kedua pengamat memperkirakan, kedua pangeran ini berusaha ingin menjalin kerjasama. Kerjasama dalam hal apa, tak pernah ada yang tahu. Hanya saja yang patut diperhatikan, baik pangeran Arya Damar maupun pangeran dan wangsa, punya hubungan yang kurang begitu mesra dengan pangeran suarga. Menurut Habar, kendati mereka tak pernah bertentangan, tapi sebetulnya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pangeran suarga kurang mendapatkan sambutan penuh dari dua pembantunya. Suarga itu kurang terampil dalam mengendalikan prajurit sehingga kekuatan yang kita miliki kurang berperan dalam mempertahankan keberadaan negeri, kata pangeran Arya Damar dalam sebuah perbincangan di Paseban, bangsal tempat pertemuan penting. Hari itu pangeran Arya Damar duduk berhadapan dengan para pembantu dekatnya, yaitu Ki Aspahar, Ki Aliman, Ki Marsonah dan Ki Albani. Sementara Purbajaya duduk di belakang keempat perwira itu. Suarga terlalu lemah dalam menghadapi musuh. Akibatnya, musuh punya peluang untuk memperkuat kembali posisinya, kata pangeran Arya Damar. Sudah berkali-kali Purbajaya mendengar keluhan ini. Menurut pangeran Arya Damar, musuh kini semakin punya peluang untuk memperkuat dirinya hanya karena Karbion kurang menekan. Yang dimaksud musuh di sini adalah pajajaran. Kata pangeran Arya Damar, pajajaran sebetulnya cenderung lemah. Tapi karena oleh Karbion tetap dibiarkan, maka pajajaran tetap berdiri. Tapi pada akhirnya, kita tidak perlu mencari siapa salah siapa benar. Yang penting, Karbion memiliki keberadaannya seperti semula. Kalau ada rekan kita ya anak lemah, harus kita tutup dengan kekuatan yang kita miliki. Itulah sebabnya, sudah sejak dulu aku rencanakan untuk menyerang pajajaran, kata Arya Damar. Ketika mengatakan kalimat terakhir mengenai pajajaran, dia ucapkan dengan nada berapi-api. Saya sebenarnya sudah tak sabar untuk memulainya, tutur Ki Aliman, sudah bertahun-tahun kami hanya berlatih dan berlatih. Ibarat mata pisau, kami ini hanya diasah melulu tanpa dipergunakan. Kalau terlalu banyak diasah, suatu saat logam akan menipis, ungkapnya membuat perbandingan. Atau bisa juga suatu saat akan kembali berkarat bila kita bosan mengasahnya, sambung Ki Aspahar. Pangeran Arya Damar mengangguk-angguk mengiakan. Purba Jaya hanya tersenyum tipis. Dia ingat hari-hari lalu, betapa Ki Aliman sebenarnya hanya besar mulut saja. Begitulah kata Paman Jaya Ratu, tongkosong nyaring bunyinya. Ki Aliman mungkin lupa bahwa dirinya yang berpangkat perwira pernah jatuh bangun olehnya yang berstatus calon perwira dan bahkan sekarang di sini hanya ditempatkan sebagai prajurit saja. Barangkali bukan karena Ki Aliman terlalu bodoh. Dia kecolongan karena kesombongannya saja. Justru pertemuan ini untuk memulai rencana yang telah lama kita simpan, kata Pangeran Arya Damar menjelaskan. Dan kembali Pangeran itu mengutarakan gagasannya untuk melakukan serangan ke wilayah pajajaran. Maksudku, kita akan berusaha melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang selama ini menghambat perjalanan kita, tuturnya. Beberapa waktu lalu Pangeran Arya Damar memang pernah berkata akan mengirimkan pasukan secara diam-diam ke puncak gunung Cakrabuana. Di puncak itu dihabarkan tersembunyi tombak pusaka bernama Cuntang Barang, mengambil nama seorang perwira sakti asal Karatuan Talaga. Tombak itu memang dulunya benda pusaka milik Karatuan Talaga. Banyak orang berupaya menguasai tombak itu. Salah satunya adalah seorang bekas perwira pajajaran bernama Ki Dharma. Kita harus berhasil membunuh orang itu kata Pangeran Arya Damar mengepal tinjunya. Haruskah kita bunuh dia, Pangeran tanya Purbajaya tiba-tiba. Sudah aku katakan, dia adalah kerikil tajam yang bisa menghalangi kelancaran perjalanan kita ke pusat kekuatan pajajaran. Lain daripada itu, kita pun mesti berupaya menyelamatkan pusaka Cuntang Barang yang sudah jelas-jelas milik Karatuan karena Talaga telah berpihak pada kita. Sekali mengayuh dayung dua-tiga pulau terlampaui. Itulah sebabnya, perjalanan ke Cakrabuana harus dilakukan, kata Pangeran Arya Damar, matanya berkeliling menatap ke semua orang. Dan semua orang mengangguk-angguk, kecuali Purbajaya. Pemuda itu merasakan, semakin hari semakin nyata, betapa gajilnya jalan pikiran Arya Damar. Purbajaya memang mengerti, Pangeran ini dulunya perwira handal yang banyak makan asam garamnya pertempuran. Purbajaya pun mengerti bahwa Pangeran Arya Damar adalah juga perwira militer yang menguasai banyak prajurit. Namun Panageran Arya Damar sebetulnya masih punya atasan. Artinya wawenang dirinya sebetulnya tetap terbatas. Mana mungkin sekarang punya inisiatif sendiri untuk melakukan operasi militer tanpa persetujuan bahkan sepengetahuan Pangeran Suarga? Purbajaya, camkan, ini adalah tugas berat pertama bagimu sebelum menjalankan misi sesungguhnya, kata Pangeran Arya Damar membuyarkan pikiran pemuda itu. Purbajaya hanya menunduk dan mengangguk kecil. Tugas pertama sebelum menjalankan misi sesungguhnya? Yang dia ingat, misi sesungguhnya bagi dirinya adalah melakukan penyusupan ke wilayah pajajaran dan mempengaruhi sendi-sendi kekuatan di Dayo, Ibu Kota, Pakuan untuk berkiblat ke Karben. Tak ada penekanan tugas-tugas kewiraan, misalnya menyerang Pakuan. Paling tidak, itu yang pertama kali disebutkan Paman Jaya Ratu. Namun pada kenyataannya, tugas pertama baginya adalah bergabung dengan sebuah pasukan rahasia untuk melakukan pertempuran. Benarkah ini tugas negara dan benarkah Pangeran Arya Damar punya wawenang untuk melakukan hal itu? Pangeran, apakah yang Pangeran pikirkan sudah benar-benar matang? Tanya Purbajaya tiba-tiba. Semua orang memandang kaget kepada pemuda itu, tidak pula Pangeran Arya Damar. Aku tak mengerti pertanyaanmu, anak muda jawab Pangeran Arya Damar dan nampak tersinggung atas pertanyaan Purbajaya ini. Tidakkah sebaiknya rencana ini Pangeran rundingkan dulu dengan Pangeran Suarga sebagai hulu jurid, panglima, dinagri Karben tanya lagi Purbajaya semakin berani dan semakin mengagetkan semua orang. Hati-hati bicaramu, anak muda, denguski aliman dengan wajah merah padam saking tersinggungnya dengan ucapan Purbajaya. Bicaramu sungguh kurang ajar, Purbaki Aspahar malah sudah mendelik dan membentak. Dasar orang pajajaran. Kalau aku tahu kau masih berkiblat ke sana, seharusnya sejak dulu aku bunuh engkau teriak pula kialbani geram. Malah orang tua ini sudah beranjak dari duduknya dan berniat menyerang Purbajaya. Pangeran Arya Damar cepat mencegah dan menyuruh kialbani duduk dengan tenang. Lihatlah Purbajaya, betapa berbahayanya ucapanmu barusan, tutur Pangeran Arya Damar bernada tenang namun alisnya berkerutan datak senang. Saya hanya bicara apa adanya, Pangeran, Purbajaya menyembah hormat. Banyak orang berbicara bahwa hidupnya berjuang untuk negeri Karben. Namun pada kenyataannya mereka bertindak keliru sehingga hanya kehancuran yang didapat. Engkau harus paham anak muda, sejak dulu Karben selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan negeri lain. Kekuatan Karben selalu bergantung kepada Demak. Dan hingga poada suatu saat Demak mengalami kemunduran, maka Karben pun ikut mundur. Salah siapakah ini? Ini karena kesalahan orang yang berada di Karben sendiri. Aku yang selama ini selalu berjuang untuk kepentingan dan kebesaran Karben, tak mau disalahkan oleh generasi sesudah aku. Karben harus bangkit. Dan untuk itu harus berani mengubah pola pikir dan mengoreksi kekeliruan selama ini, tutur Pangeran Arya Damar panjang lebar dengan suara mengebu, dengan jalan membuka peperangan kah upaya mengubah pola pikir itu, Pangeran tanya Purbajaya penasaran. Gusti Pangeran, izinkan saya mengajari anak dungu ini kiali mantak kerasan dan lekang sung berdiri untuk kemudian menerjang ke arah Purbajaya yang masih duduk bersilah. Ki Aliman menyodok lurus ke depan, sedikit menyuruh ke bawah pusar Purbajaya. Maksudnya tentu ingin menyerang bagian paling lemah dari tubuh pemuda itu. Purbajaya sudah barang tentu tak mau dicedrayai begitu saja. Dia segera melempar tubuhnya ke belakang, itu pun sambil memutar kaki kanannya sebagai perlindungan. Berhenti teriak Pangeran Arya Damar. Tapi dia jelas pengkhianat. Hatinya masih berada di pajajaran kalau tidak begitu, mengapa dia tak setuju kita menggempur pajajaran ki Aliman bicara sambil dadanya kembang kempis pertanda menahan kemarahan. Purbajaya, betulkah hatimu kembali ke pajajaran Pangeran Arya Damar Mata Naya menyorot tajam ke arah pemuda itu? Ditekan dengan pertanyaan seperti itu, hati Purbajaya luluhantak. Ini adalah serangan yang melumpuhkan hatinya. Selama ini dia selalu rendah diri hanya karena dia ditempatkan sebagai anak musuh karbin yang dipungut dari arna peperangan. Sedikit saja dia berpikiran aneh-aneh, maka orang selalu mengkaitkan dirinya dengan pengkhianatan. Itulah sebabnya, Purbajaya terkejut dengan tudingan barusan. Di antara sedih dan kecewa tersembul rasa khawatir yang sangat. Saya adalah orang karbin, Gusti. Gumam Purbajaya sedih. Kalau begitu, berpikirlah seperti aku, ujar Pangeran Arya Damar rendek, duduklah engkau. Titik. Kata Pangeran itu lagi. Purbajaya kembali duduk, demikian pun ki Aliman. Perundingan kembali dilanjutkan, sepertinya tak pernah terjadi peristiwa panas yang mengawalinya. Putusan Pangeran Arya Damar sudah mantap. Bulan depan akan mengirimkan pasukan rahasia, dipimpin oleh keempat orang perwira Puri Arya Damar. Mereka akan memimpin belasan prajurit tangguh menuju puncak gunung Cakrabuana. Rencana ini demikian rahasia. Hanya sekalipun begitu, bukan berarti tak diketahui. Paling tidak, perjalanan kewikayah puncak Cakrabuana ini diketahui dan direstui Pangeran Suarga. Pangeran Arya Damar memang cerdik. Perjalanan ini dilaporkannya sebagai pemeriksaan rutin ke wilayah bawahan Karben. Cakrabuana adalah gunung tinggi yang puncaknya selalu diselimuti kabut. Gunung itu oleh sementara orang suka dikeramatkan, berada di wilayah Karatuan Talaga. Seperti sudah diketahui, wilayah Karatuan Talaga yang dulunya masuk wilayah pajajaran, sejak tahun 1530 Masehi telah bergabung kepada Karben. Untuk memantapkan pembinaan agar keamanan tetap terjamin, kontrol dari pusat setiap waktu tertentu selalu dilakukan. Jadi tak ada hal yang aneh bila kini Pangeran Arya Damar mengirimkan pasukan kecil ke wilayah itu. Dan Pangeran Suarga pun sebagai pucuk pimpinan militer tertinggi, tidak ada alasan untuk menolaknya. Tapi malam hari sebelum berangkat, Purbajaya tak bisa tidur. Akhir-akhir ini memang banyak pikiran bergayut di benaknya. Purbajaya merasa bingung akan hidupnya, mengapa jadi begini? Selama tinggal bersama Paman Jaya Ratu, Purbajaya tak pernah punya persoalan hidup. Namun kini sesudah bergabung dengan Pangeran Arya Damar, masalah jadi bermunculan. Pertama memasuki Puri, Purbajaya sudah dikejutkan oleh kenyataan bahwa dirinya bukan orang Karben. Dia dipungut dari sebuah kemelut pertempuran di wilayah pajajaran, sesudah itu diurus sebagai anak pungut oleh Karben. Karena kedudukan seperti inilah maka usaha pengabdian-pengabdian pemuda itu terhadap negara lebih menyerupai sebagai utang budi. Orang lain tak menganggap pengabdian pemuda itu sebagai rasa cinta, melainkan sebagai budi yang harus dibalas. Ini yang membuat dirinya merasa tak enak dan merasa kedudukannya berbeda dengan yang lain. Yang lebih sedih dari itu, orang mudah curiga kepadanya. Seperti kejadian kemarin dulu ketika dia tak setuju ada semacam penyerbuan kepada orang-orang pajajaran, maka semua orang mudah menudingnya sebagai pengkhianat berkepala dua. Penyakit rendah diri melanda hatinya karena kedudukannya ini. Dalam hal bercinta, perasaan ini pun terasa amat mengganggunya. Dia begitu rendah diri bila berhadapan dengan Nyima Suwaning Yun. Benar, sesekali bisa bercanda. Tapi bila ingat akan kedudukannya, kembali hatinya tersiksa. Nyima Suwaning Yun adalah keluarga bangsawan. Sedangkan dirinya hanya prajurit dari keluarga yang tak diketahui asal-usulnya. Kalaupun pernah disebutkan sebagai keluarga bangsawan, hanyalah bangsawan pajajaran yang sulit dilacak kebenarannya. Bersaing dengan kalangan bangsawan Karben mustahil bisa menang. Itulah sebabnya, walaupun Raden Ranggasena merupakan pemuda bengal, angguh dan sombong tapi Purbajaya tak akan sanggup berebut simpati di saat terjadi pertalian jodoh sesama keluarga bangsawan, Purbajaya tak bisa apa. Padahal Purbajaya amat mendambakan hidup bersama Nyima Suwaning Yun. Ini mungkin mimpi. Harapan semakin jauh. Keluhnya. Purbajaya segera duduk dari tidur telentangnya. Dia bahkan keluar dari kamarnya dan pergi berjalan-jalan menyusuri kompleks kesatriaan, asrama prajurit. Pemuda itu melangkah gepelan di atas jalan berbalai yang nampak lengang dan sepi. Ada rembulan melayang di atas awan. Sesekali cahayanya redup lantaran seng awan terlalu tebal, namun sesekali cahayanya bersinar terang membuat alam sekeliling menjadi benderang. Namun, baik ketika dalam keadaan terang, maupun redup, semuanya tidak mengubah hati Purbajaya yang sedang gulana. Purbajaya terus berjalan dan tak terasa langkahnya menuju luar kompleks. Sebetulnya di pintu depan ada dua orang penjaga. Namun entah mengapa, Purbajaya lolos dari perhatian mereka. Barangkali langkah Purbajaya terlalu halos, atau bisa juga lantaran dua penjaga itu terkantuk-kantuk dalam tugas jaganya. Ini sudah larut malam dan udara pun terasa dingin. Sepi dan dingin akan membuat orang mudah terbuai kantuk, tidak juga yang tengah bertugas. Sekarang Purbajaya lewat ke benteng kaputuan. Hatinya langsung ingat nyimas waningyun. Sedang apa nyimas di tengha sepinya malam ini? Purbajaya merunduk. Mungkin hanya sementara saja gadis itu tinggal dalam sepi. Toh tak berapa lama lagi dah akan sewagera punya pengayom, punya pelindung dan tak akan merasakan arti sepi. Duh, nyimas! Mengapa bukan aku yang jadi pelindungmu keluhnya seorang diri? Esok subuhnya, Purbajaya sudah akan berangkat bersama pasukan. Entah kapan akan kembali kalau nasib buruk, barangkali juga akan mati dan tak kembali. Kalau begitu, maka putuslah harapannya bertemu nyimas waningyun. Padahal ingin sekali, di saat-saat akhir gadis itu berumah tangga, dia ingin menatapnya dengan lama. Duh, nyimas, betapa piluh hatiku. Engkau menggodaku dan engkau membuatku nestapa. Keluhnya berkali-kali. Kerinduan begitu menerpa dirinya. Itulah sebabnya, di saat punya kesempatan, dengan nekatnya agak menyelunduk masuk kaputren. Memang mustahil bisa bertemu nyimas waningyun sebab suasana masih malam namun paling tidak, dia bisa menatap bangku kecil di bawah pohon taman yang biasa diduduki gadis ayu itu. Purbajaya mendekati tempat itu. Purbajaya menatap ke arah bangku kecil sebab di sana terlihat ada nyimas waningyun tengah merenung. Mula-mula Purbajaya terkejut setengah mati, namun belakangan bibirnya tersenyum tipis. Purbajaya merasa, karena dirinya telah begitu tergila-gila dan selalu membayangkan tubuh nyimas waningyun, maka kemanapun dia memandang, yang nampak selalu saja gadis itu. Demikianpun malam itu. Ada bayangan gadis itu. Ya, nyimas waningyun duduk merenung di bangku kecil. Kepalanya tertunduk lesu menatap kolam ikan hias. Purbajaya sadar, ini hanya tiopuan mata. Namun demikian, pemuda itu tetap gembira. Biarlah, tidak dengan orangnya, dengan bayangannya pun sudah terpuaskan, demikian bisik hatinya. Tipuan-tipuan pandang sudah jadi miliknya sudah biasa menghibur dirinya. Purbajaya tersenyum dalam kebahagiaan semu. Sekarang ada bayangan gadis itu. Maka matanya tak boleh dikecapkan, takut bayangan manais itu segera hilang. Tapi Purbajaya tak kuat matanya terus melotot. Dengan jengkelnya dia terpaksa berkedip. Hanya aneh sekali, bayangan itu tak mau hilang. Bulan kembali memisahkan diri dari hempitan awan dan kini cahayanya cemerlang menerangi alam sekeliling. Purbajaya terpana, nyatanya bayangan Nyimah Swaning Yun tak mau hilang dari pandangannya. Purbajaya semakin terpana sebab tubuh indah itu semakin nampak nyata. Sekarang rambut ikal gadis itu malah terlihat tergerai dan berombak terkena tiupan angin malam. Hidung kecil mancung gadis itu nampak nyata ketika dia menoleh ke pinggir. Terima kasih seng rembulan membuat hatiku amat bahagia. Kata Purbajaya tiba-tiba. Tapi Purbajaya jadi terkejut sebab tubuh gemulai itu cepat berdiri dan membalik menghadap ke arahnya. Purbajaya terdengar pekik merdu dari arah sana. Nyemas. Bisik Purbajaya dengan suara bergetar. Mula-mula dia berdiri mematung. Tubuh Purbajaya tak mau bergerak. Takut ini masih berupa tipuan. Tapi ketika langkah gadis itu bergerak menuju kepadanya, Purbajaya pun mulai berani melangkah. Dan akhirnya, baik Purbajaya maupun gadis itu sama-sama berlari saling mendekat. Sampai pada suatu saat tubuh mereka bertuburkan, berpelukan dan sulit dipisahkan. Purbajaya. Tanda petik. Nyemas. Ah, nyemas. Lama mereka berpelukan dalam diam. Rembulan pun untuk sementara seperti malu menampakkan diri dan sembunyi di balik awan. Lain lagi dengan sepasang muda-mudi itu. Kalau bulan merasa malu dan sembunyi di balik awan, maka remangnya cuaca malah dijadikannya sebagai kesempatan untuk saling melepas rindu. Tubuh dua orang itu saling merapat seperti tak ingin dilepas lagi. Beberapa kali mereka saling pandang dan beberapa kali pula mereka saling dekat. Purbajaya. Tanda petik. Nyemas. Mereka saling berdekapan lagi untuk beberapa lama. Nyemas, benarkah engkau ini ada di hadapanku bisik Purbajaya dengan suara bergetar. Aku malah yang bertanya, benar-benarkah engkau yang berdiri di hadapanku Nyemas Waning Yun balik bertanya. Tak sadar Purbajaya menarik tangan gadis itu. Mula-mula dipegangnya halus, lama-lama diremasnya dengan cukup keras sehingga Nyemas Waning Yun meringis kesakitan. Aduh, kau sakit, Nyemas. Aku khawatir, kau hanyalah bayangan semu semata, tutur Purbajaya masih menggenggam tangan gadis itu. Ya, Tuhan, engkau benar-benar Nyimasku. Betapa halus jari-jari tanaganmu, betapa hangat telapak tanganmu. Nyimas, mengapa engkau malam-malam berada di sini? Purbajaya Nyeroscos bicara sampai napasnya kembang kempis karena tak putus-putus. Aku malah yang harus tanya, mengapa engkau malam-malam berada di sini untuk kesekian kalinya gadis itu? Malah yang balik bertanya. Dia pun balik meremas tangan Purbajaya. Maafkan Nyimas. Ini semua karena aku ingat engkau, bisik Purbajaya sejujurnya. Aku pun lama menyepi dalam dingin ini karena ingat engkau. Jawab gadis itu pun dengan berani. Dua pasang metu saling berpandangan, pegangan tangan masing-masing pun semakin kuat. Dan tak bisa dibendung, keduanya pun akhirnya larut dalam peluk. Kuat, tak habis-habisnya. Rembulan masih sembunyi. Aku menerima habar, sebentar subuh engkau sudah akan berangkat tugas, bisik gadis itu sambil pipinya bersandar di rada Purbajaya yang bidang. Aku datang ke sini memang mau pamit. Entah kapan bisa kembali, kata Purbajaya setengah mengeluh. Wilayah Karatuan Talaga tak begitu jauh. Sebentar kemudian kau pasti kembalai. Yang terpenting dari kesemuanya, kau mesti ingat aku, kata gadis itu manja menyandarkan pipinya di dada yang bidang. Aku butuh doamu dan aku pun butuh cintamu, bisik Purbajaya. Tanpa ragu-ragu dikecupnya kening gadis itu. Akan aku berikan cintaku sepenuhnya padamu, bisik nyima swaning ngelirih. Tangannya semakin nerat memeluk dan melingkar di punggung Purbajaya. Purbajaya sedah desah nafas memburu dari gadis itu. Kemudian terdengar pula keluh-keluh lirih dan sedikit merintih. Purbajaya tersentak ketika merasakan hal ini. Dengan serta mertadia melepaskan rangkulan gadis itu. Purbajaya mencoba menjauh dan memberi jarak terhadap gadis itu. Kini mereka hanya saling berpeganagan tangan saja. Untuk sementara nyima swaning yun kecewa, mengapa Purbajaya melepaskan kesempatan ini? Dia menatap nanar kepada pemuda pujaannya. Jangan berbuat itu, nyimas. Kata Purbajaya namun sambil mengelus pergelangan tangan gadis itu. Purba, bukankah engkau cinta padaku? Percayalah, aku pun cinta engkau, kata nyima swaning yun, masih heran dengan sikap Purbajaya. Purbajaya menggelengkan kepala beberapa kali. Tak cintakah engkau kepadaku? Bukan begitu, nyimas. Kalau ada orang yang menyuruhku mati demi cintaku padamu, maka akanku lakukan. Tapi menjamah kesucianmu, itu soal lain. Jangan anggap cintaku hanya sebatas berahi, nyimas. Purbajaya berkata sungguh-sungguh. Nampak ada garis-garis kecewa di wajah gadis itu. Sungguh, nyimas, aku cinta padamu. Bisik Purbajaya sambil kembali meremas jari jemari gadis itu. Tapi kesempatanmu hanya itu, Purba. Gumam gadis itu sambil menunduk lesu. Purbajaya menghela nafas panjang. Dia mengerti maksud gadis itu. Aku telah dijodohkan kepada Ranggasena, keluh nyimas waning yun. Ya, aku pun tahu. Tapi aku tak suka dia. Ranggasena sifatnya kekanak-kanakan. Tolonglah Purba, aku tak berdaya menepisnya. Kembali nyimas waning yun mengeluh. Kini bahkan ada leluhan air matu di pipinya. Tidakkah kau mencoba menolaknya? Tanya Purbajaya. Nyimas waning yun menghela nafas. Kini kedua orang muda itu duduk berdampingan di bangku kecil sambil mengawasi ikan-ikan berenang di kolam. Ada satu ikan dikejar-kejar sesamanya, namun ada juga ikan yang kesepian sendiri di sudut kolam. Ini bukan sekadar perjodohan. Kami mesti bersatu karena orang tua kami menginginkan persatuan di antara mereka. Ya, aku pun tahu, ini hanyalah kepentingan para orang tua kalian. Kata Purbajaya lagi. Itu pun tidak persis begitu, sebab keluarga kami sebetulnya tidak pernah bersahabat. Setiap saat kerjanya hanya saling curiga-mencurigai, katanya mas waning yun. Jadi, untuk apa perjodohan ini? Mereka harus bersatu demi kepentingan politik negeri ini, jawab gadis itu. Purbajaya terpakur. Ini adalah berita yang kesekian kalinya. Kali ini datang dari mulut Nyimas Waning Yun. Demi kepentingan politik, perasaan orang dikorbankan. Maukah Nyimas menunggu? Kutanya Purbajaya tiba-tiba. Menunggu apa? Aku akan berusaha memperjuangkan nasib kita. Nyimas Waning Yun hanya menatap lemah, sepertinya dia sangsiakan ucapan Purbajaya. Engkau ingin memberikan kesucianmu karena cintamu padaku. Maka tekatku pasti, ingin memperjuangkan nasib kita, kata Purbajaya bersemangat. Tak ada anggukan pasti dari gadis itu, kecuali menjatuhkan kepalanya lagi pada dada Purbajaya. Sepertinya gadis itu tetap merasa hanya ini peluang bagi mereka berdua. Kini malah terdengar suara gadis itu menangis sesenggukan. Purbajaya kembali dari kaputern sambil meloncat-loncat di atas kota, benteng, dengan amat hati-hati. Barulah kangan ini saja dia sadar, betapa berbahayanya bila ada orang yang memergoki perbuatannya ini. Memasuki kaputern dan apalagi mengencani putri penguasa Puri adalah sebuah pelanggaran berat. Bila diketahui penghuni Puri, barangkali hukumannya mati. Betapa tidak, sebab sebenarnya dia telah berani mengotori tempat ini. Nyumas Waning Yun adalah gadis pingitan sebab sebentar lagi akan menjadi jodohnya Raden Ranggasena. Betapa terhinanya keluarga pangeran dan wangsa kalau diketahui calon mantunya dikotori oleh lelaki yang bukan haknya. Barangkali akan terjadi percekcokan dengan pemilik Puri ini. Betapa marahnya pangeran Arya Damar kalau yang menghina martabatnya ini adalah prajuritnya sendiri. Purbajaya menyesal, mengapa dia bertindak semirono seperti ini. Mencuri masuk ke kaputern dan mengencani Nyumas Waning Yun adalah tindakan amat memalukan. Beruntung, setan tak menggoda lebih dalam, sebab kalau tak begitu, dirinya sudah terjerumus kejurang kehinaan. Ingat Nyumas Waning Yun dia menjadi sedih. Kalau dilayani, tentu gadis itu telah ternoda. Purbajaya itu sedih, gadis itu punya batin yang lemah. Purbajaya memang boleh bangga bahwa hatinya tak bertepuk sebelah tangan. Hanaya yang disesalkan, ternyata gadis itu salah dalam menafsirkan cinta. Padahal bagi Purbajaya, berahi hanyalah satu perangkat kecil dari masalah besar bernama cinta. Purbajaya menginginkan, cinta sebetulnya bukan sekadar masalah berahi. Nyumas salah mengerti, salah mengerti, keluh Purbajaya. Karena ada dua orang prajurit tengah tugur, meronda, Purbajaya tak berani langsung memasuki gerbang kompleks ksatrian. Dia harus jalan memutar menyisir benteng. Namun benteng ini pun akhirnya memutar ke arah Pur yang didiami Pangeran Arya Damar. Purbajaya harus hati-hati lewat sana, jangan sampai ada orang tahu. Dia meloncati satu benteng dan menyisir kompleks belakang kediaman Pangeran Arya Damar. Dia jalan mengendap-endap sebab harus menerobos dan memotong lahan kebun bunga. Namun sebelum hal itu dilakukan, telinganya mendengar suara dua orang lelaki tengah berdebat. Walau dengan kata-kata dan kalimat yang diucapkan pelan, Purbajaya bisa hafal siapa yang tengah berdebat. Hatinya berdebar keras sebab itu adalah suara perdebatan antara Pangeran Arya Damar dan Paman Jaya Ratu. Engkau tak bisa ikut campur urusanku, terdengar suara Pangeran Arya Damar. Aku memang tak bisa ikut campur urusanmu tapi aku bisa menghalang-halanginya, kata Paman Jaya Ratu dengan suara tegas. Maksudmu, kau akan lapor kepada Pangeran Suarga tanya Pangeran Arya Damar, hahaha. Sudah belasan tahun dia tak mau menemuimu dan apalagi mempercayai omonganmu, kata Naya lagi. Tentu, aku orang terbuang dari kalangan istana tapi tak terbuang dalam mencintai nageri Karben. Aku masih mempunyai hak menjaga Karben dari kehancuran, kata Paman Jaya Ratu dengan suara pelan tapi tajam. Hening sejenak. Purbajaya tak tahu apa yang dilakukan kedua orang itu di saat tak saling berbicara. Purbajaya tak berani bergerak, apalagi berusaha melongo ke arah tempat di mana kedua orang itu tengah bercakap-cakap. Baik Paman Jaya Ratu maupun Pangeran Arya Damar adalah orang-orang pandai dan mungkin akan mudah curiga kepada setiap gerakan asing sebagaimana halus pun. Rencana-rencanamu membahayakan Karben, Arya. Kata Paman Jaya Ratu menyebut nama bangsawan itu begitu saja. Tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan kebijakan Pangeran Suarga yang memilih diam. Kau harus tahu, Karben lemah dan kedudukannya selalu berada di bawah demah hanya karena ada beberapa pejabat Karben yang tak memiliki ambisi. Kau harus tahu, sebuah kemajuan perlu ambisi, kata Pangeran Arya Damar tak kurang sengitnya dalam mengutarakan pendapat. Tapi ambisi membuat orang tergelincir, kata Paman Jaya Ratu memotong kalimat. Tergelincirkah aku boleh dibilang ja? Kau menganggapku tergelincir hanya karena aku berpaling dari Pangeran Suarga. Sementara itu kau tak melihat manfaatnya usahaku dalam mengupayakan keberadaan negeri, sergah Pangeran Arya Damar. Justru jalan pikiran ini yang membuat dirimu tergelincir, kembali Paman Jaya Ratu memotong ngomongan orang, bahwa Karben tak akan menyerang pajajaran, itu bukan saja sejadar kebijakan seorang hulu jurid bernama Suarga, melainkan juga sudah jadi kesepakatan Karben. Semenjak Karben oleh seluruh para wali, wali sanga, diputuskan menjadi pusar bumi Islam di Jawa Kulon, maka tak lagi ada kekerasan. Penyebaran agama baru harus dilalui dengan jalan damai tanpa salah satu menekan lainnya dan tanpa salah satu menyakiti lainnya. Keliru. Pajajaran harus dihancurkan sebab tak mau masuk Islam kata Pangeran Arya Damar tegas. Jangan campur adukan kepentingan agama dan politik. Engkau bertekad menghancurkan pajajaran bukan karena urusan agama, melainkan karena ambisi politikmu. Sudah sejak lama engkau membayangkan, bila kau berhasil melumpuhkan pajajaran dan membawanya masuk ke bawah kekuasaan Karben, maka kau akan dapat bintang. Bintang apakah itu? Aku tak bisa memperkirakannya, sejauh mana kau punya ambisi. Barangkali kau ingin menggeser kedudukan hulu jurid, atau bisa juga kau ingin ditempatkan di wilayah pajajaran dengan jabatan mangku bumi bahkan lebih tinggi dari itu. Itu hanya kau yang tahu tentang cita-citamu, tutur Paman Jaya Ratu lagi dengan berani. Hening sejenak. Kemudian terdengar kekeh kecil Pangeran Arya Damar. Engkau orang cerdik. Sebetulnya aku perlu orang-orang sepertimu. Daripada kau hidup terasing dan terlunta-lunta di negeri sendiri, mengapa tidak gabung saja denganku? Aku memang punya keinginan tapi tak sama dengan ambisimu, Gumam Paman Jaya Ratu. Apakah engkau akan terus begini? Hidup tak punya pijakan dan masa depan? Ingat, hanya aku yang akan bisa mengangkat kembali derajatmu kata Pangeran Arya Damar. Hektometer. Tinggi rendahnya derajat tidak ditentukan oleh tinggal di istana. Suasana hening lagi sejenak. Sejak lama kita tak pernah punya kesesuaian paham. Padahal kalau kita bersatu, akan merupakan sebuah kekuatan yang dasyat. Barangkali seluruh karbon akan dapat kita kuasai Gumam Pangeran Arya Damar. Kau menginginkan hal itu? Mengapa tidak? Untuk kebesaran sebuah negara, semua orang yang merasa memiliki kemampuan, harus berupaya menampilkan kemampuannya. Kalau aku merasa memiliki kemampuan untuk memimpin negara, mengapa hal itu tidak aku coba kilah Pangeran Arya Damar? Ormongan mukian melantur. Sikap-sikap seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Kang Jeng Susuhaunan Jati, di mana bila semua orang merasa mampu melakukan sesuatu, maka orang itu akan berusaha untuk duduk paling tinggi dan berjalan paling depan. Itulah sebabnya, Kang Jeng Susuhaunan Jati pernah berkata kalau mengurus sebuah negeri maka landasan acuannya adalah agama dengan berlandaskan kepada kebenaran agama, maka orang tak akan saling berebut pengaruh dan kekuasaan atau juga saling merasa punya hak karena berdasarkan garis turunan. Betapa melencengnya jalan pikiranmu, Arya. Keluh paman jaya ratu. Suasana kembali diam. Dan ketika terdengar ada salah seorang dari mereka berjingkat, maka purba jaya pun ambil kesempatan untuk berjingkat. Dengan demikian, gerakan dia ketika meninggalkan tempat itu suaranya kurang bisa diikuti orang pandai. Seusai menyimak obrolan dua orang itu, kian bertambah pula kebingungan di hatinya. Ini sekaligus telah menambah nilai misteri yang ada di lingkungan istana. Dan paman jaya ratu adalah orang yang paling diselimuti kabut misteri. Ya, mendengar obrolan barusan, siapakah sebenarnya paman jaya ratu ini? Bila bertemu dengan pangeran Arya Damar di muka umum, paman jaya ratu nampak sekali rasa hormatnya, seperti layaknya hormat seorang hamba sahaya kepada majikannya, atau hormat dari seorang yang derajatnya rendah kepada orang yang memiliki derajat jauh lebih tinggi. Namun peristiwa malam ini di kebon belakang puri Arya Damar telah membuktikan lain. Mendengar nada suara dan tutur kata paman jaya ratu kepada pangeran Arya Damar, amat menunjukkan bahwa derajat mereka sebenarnya sama. Atau paling tidak, paman jaya ratu merasa bahwa derajatnya tidak lebih rendah dari bangsawan bernama pangeran Arya Damar itu. Akan halnya pangeran Arya Damar, dia pun amat kentara kalau dirinya sebetulnya segan kepada paman jaya ratu. Sungguh hebat, sungguh ajaib dan sungguh misterius. Sebenarnya bukan orang sembarangan. Barangkali paman jaya ratu dulunya pejabat penting juga. Hanya entah karena apa orang tua itu akhirnya mundur dari istana. Purba jaya jadi ingin sekali mengorek dan menguaktabir misteri ini. Maukah paman jaya ratu membeber rahasia ini kepadanya? Orang tua itu serba merahasiakan dirinya. Sudah barang tentu yang namanya rahasia tak boleh diketahui siapapun. Kalau purba jaya tanya langsung, belum tentu paman jaya ratu mau memberkannya. Dan apapula kepentingan dirinya untuk mengetahui rahasia paman jaya ratu? Yang patut disimak adalah isi obrolan mereka. Dari hasil pendengaran purba jaya, terdapat kesan bahwa rencana yang dibuat pangeran Arya Damar sebetulnya menyerempet bahaya. Boleh dikata, itu adalah sebuah rencana liar yang tak diketahui negara. Berbahayakah kalau purba jaya memaksakan diri terlibat di dalamnya? Hati pemuda itu akhirnya merasa muak dengan yang jadi urusan pangeran ini. Ingin sekali dia kabur dari puri ini dan kembali berkumpul dengan paman jaya ratu. Tapi kalau tiba-tiba dia mengundurkan diri, tentu akan membuat kecurigaan berbagai pihak. Pangeran Arya Damar akan marah dan curiga. Purba jaya sulit mengajukan alasan perihal kesaksiannya tadi malam. Kalau hal ini diketahui, bahaya lebih besar akan mengancam nyawanya. Maka dengan alasan apa dia bisa mengundurkan diri dari libatan jaring pangeran itu? Bukankah ketika dia mempertanyakan kepentingan menyerang Cakrabuana pun semua orang lantas curiga kalau dirinya masih berkiblat ke pajajaran? Belum lagi kalau memikirkan Nyimas Waning Yun. Kalau dia menjauhkan diri dari rencana pangeran Arya Damar, hanya punya arti dirinya memutuskan hubungannya dengan gadis itu, padahal dia tengah memiliki rencana besar dengan gadis itu. Terus terang, di benaknya ada terpikir untuk menggagalkan perjodohan Nyimas Waning Yun dengan Raden Ranggasena. Tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dengan menyodorkan logika yang sekiranya bisa terpikir oleh pangeran Arya Damar. Namun untuk meyakinkan hal ini, hambatannya sungguh berat. Selama ini pangeran Arya Damar selama ini tak pernah menghargai jalan pikirannya. Perlu satu hal agar dirinya terperhatikan, yaitu membuat pangeran Arya Damar percaya dan menghargainya. Kalau dia berjasa, maka pangeran Arya Damar akan mau melirik padanya. Salah satu peluang untuk mendapatkan kepercayaan adalah keikutsertaan dirinya dalam rencana perjalanan ke Cakrabuana. Purbajaya harus sanggup menampilkan kesungguhannya dalam mengikuti perjalanan ini. Aku tak sanggup kehilanganmu, Nyimas. Makanya, apapun yang terjadi, aku sudah tak mau meninggalkan Puri ini, Gumampurbajaya. Purbajaya, pemuda ini tidur dengan hati gundah. Mungkin karena terlalu banyak yang jadi pikirannya. Akibatnya, pada subuh harinya dia terlambat bangun, sehingga pintu kamarnya perlu digedor orang. Purba, cepat bangun seru suara dari luar sambil menggedor daun pintu keras-keras. Dengan matum masih terasa pedih, Purbajaya membuka pintu. Di luar sudah berdiri dua orang prajurit. Engkau tengah ditunggu Raden Yudhakara di depan Puri tutur salah seorang di antaranya. Raden Yudhakara Purbajaya mengerutkan alais. Dia tak kenal bangsawan ini. Ya, beliaulah yang akan memimpin perjalananmu ke Cakrabuana kata lagi prajurit. Alis Purbajaya semakin berkerut. Namun diturutinya perintah dua prajurit itu. Purbajaya hanya punya waktu membasuh muka. Dia segera menjinjing perbekalan kecil yang telah dipersiapkan, sudah itu segera keluar. Benar saja, di paseban dia sudah ditunggu. Di sana ada pangeran Arya Damar, lengkap dengan para pembantunya, yaitu Ki Albani, Ki Aspahar, Ki Aliman dan Ki Marsonah, yang padahal menurut rencana, merekalah sebetulnya yang akan memimpin pasukan kecil ini. Namun Purbajaya juga melihat seorang pemuda yang Purbajaya baru tahu hari ini. Dia adalah seorang pemuda dewasa. Barangkali usinya sekitar 35 tahun. Dia berpakaian hitam-hitam, juga memakai ikat kepala warna hitam. Yang mencolok dari kesemuanya wajahnya tampan berkulit putih. Hidungnya mancung walau sedikit melengkung. Matanya tajam setengah berkilat. Ada kumis tipis sitam menghiasi bagian atas bibirnya. Yang Purbajaya tak suka, sepasang bibirnya terkatu perapat seperti menampakan ejakan. Dia bersilat tegak di hadapan pangeran Arya Damar. Sepasang tangannya bersedekap melintang di dada. Purbajaya menduga, tentu dialah Raden Yudhakara. Dan benar, lelaki tampan itu diperkenalkan pangeran Arya Damar sebagai Raden Yudhakara. Purbajaya disuruhnya agar memberikan hormatnya kepada pemuda itu. Purba, engkau akan melakukan perjalanan ke wilayah Cakrabuana bersama Raden Yudhakara, kata pangeran Arya Damar. Ada perubahan rencana, Gusti tanya Purbajaya. Tidak, rencana berjalan seperti semula, yaitu kita mengirimkan pasukan rahasia ke puncak gunung Cakrabuana, tapi engkau melakukan perjalanan lebih dahulu bersama Raden Yudhakara, jawa pangeran Arya Damar. Terima kasih telah menonton!